Hai Oke jadi seperti ini ya dia menggantung dan ini bunganya banyak sekali Halo sahabat tani berjumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan sharing mengenai cara budidaya markisa dan disini saya juga menanam markisa dengan tiga cara yaitu yang pertama dengan menanam dari bijinya yang kedua saya menanam dengan cara campur dan ketiga saya menanam dengan cara stek dengan Oke jadi ini adalah markisa yang saya tanam dari bijinya ya jadi seperti ini pemuhannya itu bisa teman-teman lihat nah jadi yang ini saya tanam dengan cara mencari indukannya yang sudah besar itu dan depan yang sudah besar seperti ini saya tanam dan sudah mulai tubuh dunas ya sepertinya sini tunasnya sudah mulai kelihatan ini bisa dilihat ya sudah mulai tumbuh kalau yang ini dia tumbuh dengan cara liar ya tidak terawat seperti ini jadi tanam di ini ada beberapa buahnya ini ada beberapa buahnya kalau seperti ini biasanya tidak terlalu normal ya jadi itu ada yang sudah matang jadi kalau untuk yang kita bisa memakan langsung ya karena emas matang sekali ini sangat manis jadi bisa dikupas seperti ini kalau memang dia matangnya bagus jadi di dalam kulitnya masih ada langusan lagi ya di dalamnya baru ada isinya ya Nah jadi seperti ini ya bisa dilihat dan bisa dimakan langsung jadi kita bisa makan langsung teman-teman sangat manis sekali ya coba kita makan manis sekali teman-teman bisa coba tapi yang harus tapi harus yang matang di pohon seperti ini nah jadi ini di belakang saya juga banyak ada buahnya ya kita langsung pantau saja seperti apa proses caranya untuk memasang kawat nah jadi ini saya sudah memasang kawatnya supaya anggurnya gampang dalam saat melilit ya jadi ini yang akan memegang yang ini yang pegangan di kawatnya seperti ini dan ini sudah berbunga ini sudah mekar bunganya ya sudah mekar bunganya dan ini yang akan menjadi buah seperti itu nah jadi seperti ini cara pemasangannya ya jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh juga nanti tidak nanti pada saat eh markisahnya melilit ya pohon markisahnya melilit tidak akan terlalu rapat cahaya matahari juga tidak bisa masuk ya begini ya jadi seperti ini bisa dilihat ini dia akan mengikuti kemana arah kawatnya ya mengikuti seperti ini kita tidak perlu mengikat lagi kita tidak perlu mengikat lagi karena dia sudah mengikat dengan ini kayak pir seperti ini akan melilit disini di kawatnya jadi kalau ada yang turun seperti ini ya turun seperti ini seperti ini bisa kita naikkan kita naikkan ke atas ini kalau ini saya tidak jatuh topi sudah banyak seperti ini bunga yang mekar sudah ada juga seperti ini ya setiap daun ini akan mengeluarkan dua bunga seperti ini ya kalau ini satu ya ini dua jadi ini berapa yang berbuah di siap berbuah ada dua ada dua satu ada dua itu dua dan seterusnya banyak sekali ini juga ini banyak sekali nah jadi ini adalah pohonnya ya ini saya lakukan dengan cara cangkok ya jadi ini baru berumur 8 bulan kalau kita melakukan cara cangkok atau setek itu lebih cepat pertumbuhannya dan dia juga lebih cepat akan berbuah dibandingkan berbuah dibandingkan dengan kita menanam dari bijinya kalau dari bijinya biasanya baru berbuah itu dua tahun baru mulai berbuah kalau ini baru 8 bulan sudah banyak seperti ini bunganya dan bunganya dan buahnya ya jadi lebih baik kita melakukan dengan cara stek atau cangkok ya supaya bercepat proses buahnya supaya lebih cepat prosesnya jadi inilah ini saya isi dengan markisa tapi ini beberapa hanya beberapa yang sudah melilit ya kalau ini yang belum belum sampai seluruhnya ini baru 8 bulan seperti ini banyak sekali ini saya coba dengan menambahkan plastik ini sudah mulai kuning bisa melihatnya kuning saya tidak diserang oleh lalat buah jadi untuk anjir penyangga kawatnya ini saya menggunakan kayu ya seperti ini kalau di tempat saya namanya sayu danap ya di tempat kalian beda ya tapi bisa menggunakan kayu apa saja yang penting kuat ya hidupnya untuk menyangga menyangga kawatnya saya akan kawatnya sekencang mungkin supaya pada saat dia dilewati oleh markisa ya pokoknya tidak turun tidak turun ya tetap lurus seperti itu teman-teman juga bisa menggunakan kayu yang lain seperti lam turu bisa saya juga menggunakan lam turu ini seperti ini ya pada saat kita memanen juga lebih gampang dan memilih buah yang bagus juga lebih gampang kita memilih buahnya karena harus memilih yang lebih besar ukurannya kalau yang kecil kita pungkotong ini juga ada pohonnya ini dengan cara sangkot juga ya teman-teman bisa mencobanya cara ini sangat mudah dan selain itu kita juga bisa melakukan penanaman selain markisa dibawahnya juga kita bisa menanam brokoli wortel dan lainnya seperti teman-teman bisa hidup dengan cara tumpang tumpang sari selain itu markisanya tetap subur ya oke teman-teman sekian dulu video saya hari ini mengenai cara budidaya markisa semoga video saya ini bermanfaat buat temen-temen dan bisa memberikan ilmu baru buat temen-temen ya kalau temen-temen ada yang ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa like subscribe dan share video ini supaya channel dipertani ini bisa lebih berkembang lagi oke teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya